Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi sob bersama saya di dance game tentunya Oke sobat geekam semua di review kali ini saya masih menggunakan geekam mgc atau geekam bsg 8.1 Nah kepada kalian pengguna smartphone pipo seperti y12 maupun y15 atau juga seperti smartphone yang saya gunakan pipo 15 Saya cukup merekomendasikan geekam bsg nya sob karena menurut saya geekam bsg ini untuk pengambilan sebuah objek manusia dia cukup natural dan juga untuk objek pemandangan dia cukup realitis oke coba langsung saja kalian simak videonya di sini untuk tim bsg nya dia support di mode kamera dan juga banyak lagi seperti mode portrait mode malam dan juga untuk kualitas videonya dia itu support di 4k itu juga tergantung smartphone kalian support video dan juga di timelast dia sedikit support untuk slow motion support juga dan di pengaturan lainnya dia banyak ada penorama putus skip dan lain-lain Oke disini saya langsung mengecek kamera api smartphone saya sob saya buka aplikasi kamera dua api nah disini yang cek di situ itu di fullnya sob artinya itu untuk kualitas pengambilan gambarnya dia itu site-nya support di jpeg ya sobat kita semua oke sekarang saya coba untuk mengecek smartphone saya disini bisa kalian lihat sendiri smartphone saya itu b15 untuk RAM nya 6 GB dan internalnya 64 GB yang pastinya versi Android 11 ya sob nah coba kita hapus dulu aplikasinya untuk pemasangannya ya sob disini saya coba disini saya coba hapus dulu langsung saja saya ke folder penimpanan agar kalian dapat memahami pemasangannya saya langsung ke penimpanan dan juga saya langsung mencari download dan juga langsung mencari aplikasi yang baru saja kita pasang ini dia MGC 81 versi enggris ya sob atau bisa disebut BSG 8.1 Oke untuk itu kita langsung menginstalnya Oke saya meminta sedikit waktunya kepada kalian untuk membantu channel ini dengan cara melike video ini share video ini dan juga pastinya mensubscribe video ini dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video selanjutnya Oke terima kasih untuk waktunya Oke untuk pengisahannya telah selesai ya sobat langsung saja untuk pengisahannya disini untuk pengisahannya lebih baik dulu kalian itu clear data dulu agar tidak terjadi crash atau juga persamaan data ya sobat game semua disini kita buka aplikasinya kita hapus data oke setelah hapus data kita buka langsung aplikasi Gcam nya disini pastikan ada menunya pas disitu kalian izinkan saja ya sobat game izinkan 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 nah disini untuk aplikasinya telah terbuka langsung saja kita ke menu pengaturan Oke di menu pengaturan disini saya coba untuk mengatur di globalnya langsung saya mengatur di out Hai tunya itu Samsung di biselnya bisel tiga bisa tiga saja sobat untuk jipeknya 95 biarkan saja untuk yang lainnya atau naik set kayaknya di TV saja untuk focus tracking dan juga kita kembali dulu nah disini ini untuk suara kamera era kayaknya saya open saja untuk sering Google Glass biarkan saja untuk simpan selfie sebagai tipe cincinjau cek saja itu bertujuan untuk tidak terbaik ya kamera depannya suri game Oke kita lanjut mengeceknya disini untuk stabilisasi video biarkan saja Oke kita langsung kelanjutan dulu untuk kontrol HDR kita cek saja ya sob dan juga ekipasi HDR itu tidak usah dulu untuk ya ini yang paling pentingnya sobus ati perti galeri untuk bertujuan menyimpan di folder penyimpanan galeri kita Oke kita langsung kembali ke game-nya nah disini untuk game-nya saya tidak memakai config disini untuk fokusnya saya buat dengan jarak jauh untuk HDR plusnya saya aktifkan dan juga awb-nya saya on-kan dirasih gambarnya masih 4 banding 3 Oke kita ubah menjadi 16 banding 9 kita fokuskan ke gambar lalu kita shoot kita tunggu penghasilannya nah disini hasilnya seperti ini ya tanpa menggunakan kompik Hai menurut saya gcam PSG ini cukup bagus ya sob untuk kualitas gambar dia cukup natural disini keadaan di suri hari ya sob Oke kita coba ambil lagi disini untuk fokusnya masih jauh dan juga untuk HDRnya masih plus tetapnya dan disini untuk awb-nya saya open ya saya ambil seperti yang tadi langsung saya shoot Oke kita tunggu sebentar untuk hasilnya nah ini dia hasilnya sob dari gcam PSG 8.1 menurut saya cukup natural ya disini saya coba untuk pengambilan modem malam tanpa menggunakan komplit juga pastinya disini untuk fokusnya saya buat jauh untuk Google AWB saya on-kan dan juga untuk astronografi saya biarkan dulu saya fokuskan ke awan dan juga saya shoot hai 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 oke untuk hasilnya seperti ini ya sob modem malam gcam PSG 8.1 tanpa menggunakan komplit saya coba sekali lagi dan disini untuk kerinciannya Google AWB saya open seperti yang tadi saya fokuskan ke awannya lalu saya shoot nah kita tunggu sebentar hasilnya dan hasilnya seperti ini disini cukup ada perbedaannya sob oke kita langsung beralih ke pemasangan kompik disini ketuk tombol shutter lalu kalian pasang kompiknya disini untuk kompiknya saya menggunakan kompik Macrolike nah untuk rinciannya saya menggunakan fokusnya dekat dan juga HDR nya plus dan untuk Google AWB nya saya akan terlebih dahulu langsung saja saya shoot dan kita tunggu untuk hasilnya nah untuk hasilnya akan jadi seperti ini ya sob disini untuk pengambilannya cukup bagus juga ya menurut saya untuk konjengnya cukup detail dan juga untuk bokehnya cukup rapi nyuplurnya saya coba saya coba mengambilnya sekali lagi disini untuk renciannya masih sama jauhnya untuk adl plus dan tentunya Google AWB nya saya on kan saya tak fokus lalu saya shoot oke saya tunggu hasilnya ya oke kita lihat hasilnya dan hasilnya itu seperti ini sob hasilnya cukup detail ya menurut saya di game bsg ini dan ini AWB Oke saya balik objek manusia disini saya fokuskan baru saya shoot ini masih menggunakan kompik yang barusan sobat menggunakan kompik Macrolike disini untuk objeknya saya mengambil objek manusia nah hasilnya itu seperti ini disini untuk blurnya cukup rapi dan juga untuk objek manusia nya cukup natural mungkin saya coba sekali lagi disini untuk pengambilannya masih tetap sama saya coba fokuskan lalu saya shoot oke disini di game bsg ini cukup natural sobat disini bisa kalian lihat sendiri disini untuk gambarnya cukup detail dan juga objek manusia cukup rapi dan juga untuk bokehnya cukup rapi oke sekian dulu videonya terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai di ujung cerita oke kepada kalian jika kalian ingin mendownload berkomplik dan juga beserta di game nya saya akan sertakan di deskripsi Oke terima kasih kepada kalian sobat game semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh